Bismillah, di video kali ini kita akan unboxing satu buah headlamp lagi ya Nah ini merk yang baru saya dengar ya Nah kira-kira itu dari merk apa? Kita langsung simak videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita ya Membahas barang baru yang unik Di video kali ini kita akan unboxing satu buah headlamp terbaru ya Nah ini merk yang baru kita dengar ya Atau mungkin teman-teman sudah pernah memakai dari merk ini Silahkan nanti boleh ditulis pengalamannya di kolom komentar ya Seperti itu Nah sebelum kita masuk ke intinya kita ngopi dulu ya Bismillah Oke kita kembali ke intinya Kita akan unboxing satu buah headlamp terbaru ya Ini menurut kita terbaru karena kita juga baru dengar merk ini ya Seperti itu Kita langsung ambil untuk produknya ya Nah ini dia produknya cukup bagus untuk packingnya ya Dan kita langsung ambil alat untuk membantu kita unboxing si produk ini ya Nah ini dia Pesokoki ya Ini gantungan kunci yang sangat bermanfaat Ini bisa untuk di indoor ya Kalau kita mau potong botol itu ya Air mineral ya Ini bisa Kita langsung buah Bismillah Pelan-pelan saja Oke Tujuan kita buat video unboxing itu Agar kita tahu ya Apakah ini real untuk produknya Soalnya kemarin kita beli Bacan P50 ya Ini pengalaman kita Alhamdulillah Kita juga Buat video unboxing Dan ternyata itu Yang dikirim bukan Bacan P50 ya Padahal kita beli itu Juga agak mahal ya kemarin ya Cuman ya kemarin kita tidak kembalikan ke sellernya Tapi kita langsung gas rating 1 ya Tapi kita langsung upgrade ya untuk LED-nya Ini kita tunggu upgrade-nya ya Seperti itu Nah ini dia Oke kita sirat dulu ya Nah ini dia Nah Center kepala Dari merek Ini ya Mikachi The power of electronic Weh Gaya ini kayak Inggris ya Oke ini Mikachi Dengan tipe MC 6550 ya 50W Maximum light time 16 jam ya Disini ya oke Ini zoomable Dan seperti ini untuk Center-nya Oke Ya Hanya gini ya Oke kita langsung buka Bismillah Bangkat pembelian Kita dapat biasa Headband Seperti ini Seperti ini Ini headband-nya seperti Center KX306 Dan lain-lain ya Terus disini kita dapat Kabel charger Kita Banyak ya Kabel charger Dan disini kita Ambil Untuk produknya ya Oke Kita singgirkan dulu Oke Kita fokus ke produknya Seperti ini kita buka Bismillah Nah Wess Ini cakep ya Dan ini cukup kecil Seperti Yap Tidak asing lagi Max Power Maupun Mitsuyama ya Oke Seperti ini Untuk detailnya Dan disini Untuk lensanya Ini cenderung Keluar dari Headnya ya Atau dari Kepalanya ya Untuk zoomnya Oke lah Ini cukup enak ya Cukup enak ini Untuk zoomnya Terus Untuk mekanisme Ini hampir sama Seperti Max Power Atau kita coba Nah ini kita coba Ambil Untuk Max Powernya Seperti ini Ya Ini lebih ramping Daripada Max Power ya Tapi untuk Konstruksiya ini Juga hampir sama ya Hampir sama Cuman ya Tidak sama plug Disini ada indikator baterai Kalau Max Power ada Di sebelah sini ya Seperti itu Untuk besarnya Ini lebih besar ya Mikachi ya Oke Terlihat teman-teman Dan disini Ya Ini agak beda ya Oke Kita singran dulu Kita fokus ke Mikachi Disini ada Power Atau Power Disini power Dan disini Kabel charger ya Untuk charger Disini Oke Terus apalagi Disini ada Tipenya Ada logo Mikachi MC6550 50Wat ya Klaimnya Oke Kita coba ya Dan Dan ini untuk LED nya ya Agak Lipet ya Sekarang ya Ini pakai laser Ini Juga besar ya Laser nya Sekarang kita coba Bismillah Oke Ini Waduh pertama terang Kedua ini redup Ketiga ini Untuk Kedip-kedip Dan Kita coba Tahan Oke Disini ada Modul dimmer ya Ini berarti Seperti Modul Dari Aoki ya Ini ya Oke Kita coba ya Pertama ini terang Oke Kedua ini Ini mungkin Modul medium ya Redup ya Ini medium Ketiga ini Kedip-kedip Ini seperti Aoki ya Tapi kalau Aoki Agak lambat ya Kedip-kedipnya Dan keempat ini Ada mode dimmer ya Seperti ini ya Oke Sip Kita klik dua kali Gak bisa ya Oke Kita coba untuk Tahan beberapa detik Apakah ini bisa langsung padam Kita tunggu ya Nah ini kok Ada Seperti Ini ya Kita tunggu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Kita coba matikan Oke Ini bisa langsung padam ya Kita coba zoom Zoomnya Zoom Zoomnya Zoomnya Ini cukup kecil ya Ya ini mungkin Bisa lumayan jauh lah Tapi Agak tipis Untuk covernya ya Ini untuk Indikatornya Seperti ini Oke Ya ini bagus sih Untuk karakter warna Ini agak kebiruan sedikit ya Kalau kita lihat disini Agak kebiruan sedikit Oke Cukup kita lihatkan detailnya dulu Setelah itu kita akhiri ya Untuk video unboxing kita hari ini Untuk full reviewnya silahkan ditunggu di video selanjutnya ya Insya Allah kita mau charge dulu ini ya Seperti itu Kita coba charge ya Oke sekarang kita coba charge Bagaimana untuk indikatornya Nah seperti ini untuk indikatornya ya Bagus ini Nah ini berarti Baru 2 Dot ya Atau 50% ya Seperti itu Oke Mungkin kita akhiri ya Untuk video unboxing kita hari ini Untuk full reviewnya silahkan ditunggu di video selanjutnya ya Kita mau pengujian dulu Terus pengujian daya tangan baterai Pengecasan dan lain-lain ya Dan kapasitas baterainya Seperti itu Jika ada kritik dan saran Langsung saja di kolom komentar Jika ada yang bertanya-tanya Insya Allah kita langsung jawab Dan kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ya